Halo semua, kembali lagi di GEP Media Channel bersama aku, Ka Davin, mentor ultima kalian pada hari ini. Yuk, ulas materi bersama. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Aku doain, semoga kalian sehat terus ya. Di episode ultima kali ini, kita bakal membahas mengenai geografi kelas 11 tentang letak wilayah, khususnya wilayah Indonesia. Yuk, langsung aja kita ke video pembahasan. Tonton sampai habis ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai letak. Letak atau biasa juga kita sebut dengan posisi. Posisi suatu wilayah atau suatu negara di bumi. Nah, ada tiga penentuan letak atau posisi suatu wilayah. Yang pertama itu berdasarkan astronomis atau berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang kedua, berdasarkan letak geografis. Nah, ini dilihat dari posisi suatu wilayah tersebut atau posisi suatu negara di muka bumi. Yang ketiga, berdasarkan geologis. Nah, geologis ini bisa dilihat melalui struktur geologi atau bebatuannya. Contohnya, kalau Indonesia itu berdasarkan letak astronomis berada pada 95 derajat bujur timur. Sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian, 6 derajat lintang utara. Dan sampai 11 derajat lintang selatan. Ini kalau berdasarkan letak astronomis. Kalau berdasarkan letak geografis. Yang pertama, berada di antara dua benua. yaitu benua apa saja? Asia dan Australia. Oke. Nah, yang satunya lagi berada di apa? Di antara dua samudera. Semudera apa saja? India. India dan Pasifik. Oke. Ini kalau berdasarkan letak geografis. Terus satu lagi. Berdasarkan letak apa? Berdasarkan letak biologis. Indonesia itu berada di antara pertemuan tiga lempeng. Yang pertama, lempeng Indo-Australia. Kemudian, ada lempeng. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Eurasia. Dan yang ketiga. Gilempeng. Pasifik. Nah. Ini nih. Letak wilayah Indonesia berdasarkan letak astronomis, berdasarkan letak geografis, dan berdasarkan letak geologis. Oke, ini kakak ada satu latihan soal. Teman-teman coba jawab dan tulis di kolom komentar ya jawaban kalian. Oke, ini aku ada latihan soal mengenai letak wilayah Indonesia. Soalnya adalah, sebutkan dampak dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis yang dimiliki oleh Indonesia. Nah teman-teman, gimana nih ulasan materi kali ini? Semoga mudah dipahami ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk jawab soal latihan tadi di kolom komentar. Teman-teman jangan lupa juga ya untuk like, subscribe, dan komen YouTube GEP Media Channel. Bersama aku, Kak Davin, di Ultima Ulas Materi Bersama. Dadah! Sub indo by broth3rmax